Halo Assalamualaikum, kali ini saya akan melakukan unboxing sebuah smartphone yang katanya bisa menggantikan kekecewaan para Mi Fans yang gagal mendapatkan Redmi Note 7 di flash sale dan di Mi Store ini smartphone ini juga speknya kurang lebih sama Redmi Note 7, kurang lebih maksudnya ada yang kurang ada yang lebih ya tapi secara keseluruhan speknya hampir sama dengan Redmi Note 7, harganya lebih murah daripada Redmi Note 7 smartphone apa? ayo kita langsung unboxing oke kita coba bungkusnya dibuka dulu ini packingnya lumayan aman oke buka bubble wrapnya ini adalah ini adalah ceng 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 ya sudah tahu? ini dia spesifikasinya Xiaomi Mi A2 atau Mi A2 ya jadi Mi A2 ini memang bukan smartphone baru ya di rilis di Indonesia itu September 2018 ya kurang lebih sudah 7 bulan tapi belum 1 tahun ya ya menurut saya sih nggak jadul-jadul amat tapi secara spesifikasi itu hampir sama dengan Redmi Note 7 ini adalah Mi A2 warna gold warna emas dengan RAM 4GB ROM 64GB oke langsung kita buka dalamnya nanti di cek di sini ada spesifikasi lengkap Mi A2 jadi untuk kameranya dual camera 12MP ditambah 20MP AI dual camera ya sensornya Sony kemudian kamera depan 20MP juga teknologi AI juga sensor Sony kemudian untuk prosesor chipsetnya menggunakan Snapdragon 660 sama juga seperti Redmi Note 7 ya tapi OSnya menggunakan Android One Android Stock kalau Redmi Note 7 kan pakai MIUI user interface-nya beda oke kita cek kelengkapannya ini HP-nya kita sambil nyalakan dulu mudah-mudahan masih bisa ya Android One kemudian cek kelengkapannya dapet apa saja untuk Mi A2 ini ini ada buku Xiaomi Service Center dan buku panduan kemudian di sini ada bonus tidak bonus ya memang dalam paket pembelian yaitu konverter USB Type-C ke cek audio 3.5mm konverter ya kemudian di sini ada SIM card projector dapat juga softcase kalau warna gold berarti softcase-nya transparan softcase lumayan tidak perlu beli softcase lagi kemudian yang lain ada kabel USB kabel USB pastinya sudah Type-C ya kabel USB Type-C di warna putih serba putih kemudian ini ada charger charger-nya sudah SNI colokan Indonesia dengan output 5 volt 2 ampere charger-nya ok taruh dulu dan yang lain daripada lain sendiri di Mi A2 ini anda akan mendapatkan earphone jadi jarang-jarang loh Xiaomi memberikan earphone di paket penjualan smartphone mereka lumayan lumayan earphone ya walaupun mungkin tidak bagus tapi lumayan lah ya earphone disambungkan dengan konverter jack audio terus dicolokkan ke USB port ok yang lain kosong sudah tidak ada lagi oke itu saja yang ada di dalamnya kemudian menalih ke HP-nya oke kita lepas dulu biar tidak ganggu untuk layarnya kemudian yang disini juga oke kalau sudah gini enak pandang oke mulai kita lakukan beberapa pengaturan oke inilah Mi A2 smartphone Xiaomi dengan Android One atau Android Stock bukan MIUI jadi secara tampilan memang oke lebih tipis daripada Redmi Note 7 ini bisa dibilang apa ya lebih ringan lah ya lebih ringan lebih tipis daripada Redmi Note 7 enak gagam satu tangan juga enak yang jelas secara spesifikasi HP ini sudah mendekati Redmi Note 7 untuk kamera kita cek manual kameranya ada pilihan lens reguler atau low light kemudian ISO-nya sampai 3200 dan shutter speed-nya sampai 32 detik ini autofocus dan weight balance oke untuk secara kamera mungkin untuk fiturnya kurang lebih sama dengan Redmi Note 7 sudah ada manual ISO dan shutter speed sampai 32 detik sangat berguna buat yang suka fotografi terima kasih terima kasih untuk Android-nya masih Android Oreo ya tapi sudah ada update untuk Android Pie yang mau di update Android Pie bisa langsung update oke mungkin ini adalah salah satu smartphone yang saya rekomendasikan buat anda yang selalu gagal mendapatkan Redmi Note 7 dengan harga wajar ya di flash sale maupun di Mi Store gak pernah dapat Redmi Note 7 bisa mencoba untuk meminang Xiaomi Mi A2 kenapa? karena spesifikasi kurang lebih spesifikasinya kurang lebih sama ada kurangnya ada lebihnya kekurangannya saya sebutkan sekalian ya yaitu gak ada port untuk jack audio tapi itu bisa diakali dengan converter tadi ya sudah disediakannya converter type C to jack audio 3.5mm kemudian kekurangan yang kedua adalah tidak adanya slot microSD jadi ini dual sim cut nano sim tapi gak ada slot microSD walaupun itu hanya hybrid tapi itu bisa diakali dengan kalian membeli smartphone Mi A2 itu minimal yang internal storage 64GB ya kalau saya sendiri menurut saya sendiri itu internal storage 64GB itu sudah lebih dari cukup ya tapi ya tergantung penggunaan tergantung pengguna juga tergantung user juga ada yang merasa 64GB itu masih kurang kalau saya sendiri lebih dari cukup ya bukan cukup tapi lebih dari cukup karena penggunaan saya gak ekstrim ekstrim banget kok kemudian kekurangan yang lain yang gak bisa diganti adalah kapasitas baterainya yang hanya 3000 mAh sedangkan Redmi Note 7 itu 4000 mAh tidak mungkin bisa dikatakan untuk gamer garis keras ini gak cocok sih ya cuma kalau untuk fotografi yang cuma penggunaan biasa bukan gamer garis keras bukan main game per jam-jam itu saya rekomendasikan buat beli Mi A2 jikalau Redmi Note 7 gak kesampaian kemudian saya sebutkan sekalian kelebihannya itu di kamera kamera Mi A2 itu sudah menggunakan sensor Sony depan belakang sensor Sony semua ya sedangkan Redmi Note 7 itu menggunakan sensor Samsung untuk kamera belakang dan sensor Omni Vision untuk kamera depannya ya kelebihan dari Mi A2 itu adanya LED flash di kamera depan ya buat selfie kelebihannya lain Mi A2 menurut saya adalah dari bahan backdoor nya ya dia berbahan metal tapi kalau Redmi Note 7 itu kan banyak kaca mungkin desainnya oke lah kalau Redmi Note 7 tapi kalau jatuh sedikit yang pecah bisa dua-duanya kalau Mi A2 jatuh mungkin yang pecah cuma layar saja ya dan desain metal ini menurut saya lebih bisa menghantarkan panas daripada desain kaca Redmi Note 7 nanti bisa dibuktikan sendiri untuk main game lebih panas mana ya antara Mi A2 dengan Redmi Note 7 dan kelebihan yang lain menurut saya adalah dari segi user interface nya yang Mi A2 itu cuma menggunakan Android One atau Android Stock dimana lebih ringan daripada MIUI ya semua pasti tahu kalau Android Stock itu lebih ringan daripada MIUI oh iya kelebihan yang selanjutnya adalah harga di harga jadi Xiaomi Mi A2 ini harganya jauh lebih murah daripada Redmi Note 7 ya oke kita bandingkan sama-sama di RAM 4GB ROM 64GB ya kalau Redmi Note 7 RAM 4GB itu harganya harga wajarnya itu 2,6 jutaan harga wajar 2,6 jutaan garansi resmi hitam tapi harga harga gak wajar harga gak wajar yang di pasaran itu bisa berkisar 2,9 jutaan sampai 3 jutaan ke atas sedangkan Mi A2 dengan RAM 4GB ROM 64GB garansi resmi hitam juga 2,132 jutaan 130 ribu kemarin saya mendapatkan harga 2,1 jutaan dan salah satu kelebihan yang lain dari Mi A2 ini adalah bonus earphone headset ya dalam penjualannya sudah dikasih bonus earphone oke sekian dulu video unboxing ya salah satu smartphone yang bisa menjadi alternatif pengganti Redmi Note 7 bagi yang gak pernah mendapatkan Redmi Note 7 di flash sale maupun di mi store Xiaomi Mi A2 silahkan di like video ini kalau suka share ke teman-teman kalian dan jangan lupa subscribe dulu bagi yang belum subscribe aktifkan juga lonceng pemberitahuannya sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh